Lokasinya di Jalan Sabang, di Jakarta Dan kita akan meliput dan mereview jajanan pinggir jalan disini ya teman-teman ya Untuk itu teman-teman jangan lupa subscribe dulu ya channel Hobi Makan Dan disini ada martabak bangka nih ya Ada yang goreng dan yang manis nih ya Kita akan lihat proses pembuatan dan penyajiannya nih Ijin bang masukkan ke Instagram Boleh ya Boleh ya Kita pesan yang lima telur nih teman-teman Telur bebek Dua Tiap hari buka nih bang Tiap hari saya Dari jam berapa bang Dari jam setengah lima Sampai jam Sampai jam ngantuk Jam berapa ya Jam ngantuk Oh sampai jam satu nih teman-teman Dan pakai daging sapi ya bang ya Daging sapi Kalau martabak bangka komeng nih Udah berapa tahun bang Saya disini jaman suharto belum lengsir pak Jaman suharto Belum lengsir Sampai hari ini ya Alhamdulillah 97 saya kesini 97 Masya Allah dah lama ya berarti pak 20 tahun lebih Dan yang bang komeng nih siapa nih bang Saya sendiri Mantap nih Bang komeng Saya sendiri komengnya Nih buat teman-teman di Jakarta nih Jangan lupa nih Ke jalan Sabang Itu ada martabak bangka komeng nih Orang Jakarta Orang Malaysia saja mengenal kita Udah tau ya orang Malaysia ya Sabang Jakarta pasti beli martabak komeng Udah pasti tau ya Buat bahan cerita di kampung sana di Malaysia Dan itu mayoritas komunitas warga saya Oh jadi Dari Sabang sampai Merauke om Bang komeng nih orang Tegal Orang Tegal Orang Tegal Wah mudah-mudahan banyak nih orang Tegal nonton Banyak sekali Sabang sampai Merauke kita jual martabak Siap Jadi yang penting jangan sipit ya Kalau sipit lainnya Yang lotot-lotot saja Kalau yang 50 ribu nih bang Yang paling jumbo sekali ya berarti Iya Yang mantep Yang gede Banyak orang Tegal Tapi rata-rata orang Pontenak Jualan sih memang orang luar sih bang Yang martabak Sampai Mata Mengantuk jualannya ya Sampai ngantuk Jam batasnya Pokoknya ngantuk pulang gitu Kalau ngantuk udah pulang ya Kalau belum ngantuk belum Belum Wah langsung Langsung Kalau bang Kalau bang kau meng jual Hanya di satu tempat Atau ada cabangnya Satu lagi di jualan Bersenongan Di Jakarta juga berarti ya Berarti ada dua ya Kalau di sana siapa yang jaga tuh bang Tetep monakan-monakan Keluarga ya pastinya ya Minyaknya ini ya Bersih ya Bersih pakai barco Paling bagus minyaknya Pakai minyak ini ya Barco ya Minyak yang bagus Matang gorengnya Minyaknya juga harus banyak Biasanya kan ada yang sedikit minyak ya bang ya Kalau ini Kalau bang komeng punya ini banyak ya Harus matang Kalo luar dalemnya Oh luar dalem matang Dari Jakarta tahun 1986 Belum pernah kerja di mana-mana Belum kerja di apa-apa Oh Pokoknya dari tahun 1986 Di Jakarta ya bang ya Mantap Saya dari Jakarta tahun 1986 Gak pernah kerja di tempat lain-lain Tetep Selain ini Selain ini Hukumati saya kerja di martabak Mantap Dedikasi tingkat tinggi ya bang ya Iya Saya malah udah Salib jauh sama adik-adik saya Adik-adik abang di mana tuh Banyak sekali Ada armada begini sampai 6-7 Mantap tuh Karena terlalu terobsesi Kalo abang baru dua ya Alhamdulillah ya Alhamdulillah saya dua aja Lebih dari cukup Lebih dari cukup Saya kalo enggak menuruti enggak cukup-cukup Nanti saat di kaya sekolah juga enggak cukup Tapi spesialisnya memang telur bebek ya bang ya Bebek 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 Berlipur di sini Pasti selalu mampir di sini ya Jalan Sabang ya bang Kebetulan di sini kan banyak sekali penginapan di mawar hotel-hotel kan Oh di Jalan Sabang banyak penginapan hotel-hotel Oh sekitarnya ya Tidak ya Oke Yang dua belakang Ya Tidak Satu-satunya 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 Oh Satu-satunya Satu-satunya Bener-bener crispy ya bang ya Garing Garing banget Kenapa bang di ini Saya untuk memastikan bahwa telur itu bagus Oh harus dicek di sini ya bang Oh mantet Nanti kalau tidak kita main pecah tau-tau telur busuk Berl Aduh Bahaya Bener-bener Mantep Dan yang ini acarnya ya bang ya Bener Adonan buat sendiri Isian dalam buat sendiri Jadi semuanya Masak sendiri Belajar sendiri Bawa sendiri Belajar sendiri Buat sendiri Semuanya serba sendiri ya bang ya Jadi kualitasnya pun dijaga bener-bener sama Bang Komeng Bang Komeng ini jualannya pakai pick up Wah serunya nih pakai pick up ya Dulu pakai gerobak jualannya Dulu pakai gerobak Sekarang 12 tahun masih pakai gerobak Alhamdulillah sekarang sudah pakai pick up ya bang ya Sudah sampai ganti dua kali mobilnya Mantep Kita harus bisa kreativitas kreatif Bening ya minyaknya bang Biasanya kirain air tadi bang Oh iya bang Ini saya pakai emang Saya nggak berani pakai minyak yang non Bukan selain barco ya Memang harus pakai barco ya bang ya Kalau saya pribadi Banyak juga yang saya pakai barco Oh gitu Ada juga yang nggak pakai barco Membedakan cita rasa yang pastinya Saya jaga kualitas aja Jaga kualitas ya Warnanya kalau barco biasanya Kalau bukan barco ya Warna yang cepat merah Oh gitu Cepat-cepat keruf sekali Terus berbusa 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 Oh ini teman-teman bisa lihat tuh Wah kulitnya Maktabak bangkomeng tuh ya Lihat tuh Emang beda sih Jadi turis-turis yang nggak pernah makan martabak Jadi udah pernah ngerasain ya Kalau udah banyak turis nyobain nih Oh berarti udah mancanegara nih bang Saya sampai di Apa ya Ambil gambarnya buat majalah di Jerman juga pernah Pernah bang Oh mantep Sampai di Jerman ya Gambarnya ini ya Bangkomeng Di luar negeri Tiap hari bawa berapa telur sih bang Saya bawa 150 aja 150 Telur ya Dan Alhamdulillah selalu habis Alhamdulillah ya Namanya jualan kadang habis Kadang nggak Tapi kalau Hitungan persentase sih Sering habis Sering habis Sering habis Wah ini udah jadi nih Punya epan nih Dan ini yang Rp50.000 nih teman-teman Oh masih berasap Mantap Gorengnya banyak minyak Wah meskipun banyak minyak Ini gorengnya Jadi gering namanya Mantap Kadang ada martapak orang goreng martapak Sini kelihatan basah minyak Ada banyak Dan ini punya bang nih Memang kering Oh wajar 20 tahun lebih ya bang ya pengalamannya Udah bang dibuka aja Gak apa-apa Biar kita nikmatin langsung Dan yang saya tertarik tuh disini ada Bismillahirrohmanirrohim Kapan sebelum saya kerja harus selalu baca itu Sebelum bikin ini pun harus baca Bismillah ya bang ya Kegiatan apapun saya harus baca Bismillah Aduh menyebut nama Allah Betul Kita sebut nama Allah dulu Sebelum menyebut nama telur Nyebut nama Allah dulu Baru nyebut nama telur Betul banget Seru nih sama bang komeng nih Ha 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 Jadi kalau sudah matang itu ditaruh di pinggir ya Bang ya? Iya, ditiriskan dulu Ditiriskan namanya Ditiriskan dulu biar keren banget Ini ada yang pesan 5 telur lagi nih Kalau lapar, bingung mau kemana kita makan Jalan Sabang, Salam masih ada Dan mereka ternyata-ternyata buka jam 5 Jam 5 Kita bagian malam Oh, bagian malam disini semuanya ya Malam aja cukup Karena dari Sabang dari dulu terkenalnya kuliner malam Oh Sabang tuh terkenal kuliner malam ya Tahun tahun 80-75an udah terkenal kuliner malamnya Siap Jadi kita emang kuliner suka malam ya Siapa? Wah, dikasih apa nih Bang? Acar ya Acar dan? Kuahnya Asam manis pedas Asam manis pedas? Iya, buat cocok-cocok siap Bang Mas, goang, tolong taruh di meja itu Wah, Bang komeng ini baik nih Disuruh kita makan di sebelah nih Oh, sebelah itu biar santai Wah, si Maminya langsung tuh segera mau makan Wah, gimana nih? Abangnya tuh pintar, bikin kulitnya tipis Kulitnya tipis Mim? Kulitnya tipis, isinya tuh lebih banyak Dan ini enak sekali Enak sekali? Martabak telur bebek Yang seneng dengan martabak Wajib ya? Enak sekali, Bang Biasanya kita makan pakai telur ayam Sekarang pakai telur bebek Enak sekali, Bang Mantap ya? Wah Boleh coba ini Gimana, Mi? Ini silah potongan yang kedua Potongan yang kedua ya, Mi? Mantap sekali? Mantap sekali, kurih, enak, dagingnya banyak Terus telur bebeknya tuh nggak hamis Wow, mantap ya Makan martabak Di kaki acar Bang Komeng Makasih banyak, dia diizinkan review Mudah-mudahan makin laris Bang Komeng ya Amin Amin Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.